Saudara Gua Maria Kaliori merupakan tempat ziarah dan rumah doa untuk umat katolik yang ada di kecamatan Kalibogor, Banyumas, Jawa Tengah. Selain tempatnya yang asri, tempat ini juga menyimpan memori tersendiri karena diberkati langsung oleh Paus Yohannes Paulus dalam melawatannya ke Indonesia 35 tahun yang lalu. Gua Maria Kaliori dibangun pada sekitar awal 1990 dan berlokasi di daerah perbukitan di desa Kaliori. Gua Maria ini disebut menjadi Gua Maria terbesar di Indonesia dengan fasilitas yang lengkap. Selain Gua Maria, juga ada Taman Rosario Hidup, patung Pieta yang berlokasi di jalan setapak menuju Gua Maria, serta jalan salib yang mengitari kompleks Gua Maria. Gua Maria ini terasa teduh dan menenangkan bagi umat yang ingin berdoa. Terasa semakin istimewa karena patung Bunda Maria di tempat ini diberkati langsung oleh Paus Yohannes Paulus II saat berkunjung ke Indonesia tahun 1989 lalu. Ada patung Bunda Maria yang diberkati oleh Paus, itu menjadi kesempatan yang bersejarah sebenarnya. Ada patung Bunda Maria ini yang diberkati oleh Paus dan ada salib di paroki Trinitas di Cengkareng di Jakarta yang juga waktu itu dipakai ketika Paus Misa di Glorabung Karno. Itu juga diberkati oleh Paus dan sampai sekarang itu tersimpan. Jadi dua ikon ini menjadi begitu penting bagi tradisi kita, sehingga waktu itu mereka mengusahakan sebuah patungnya ini diberkati oleh Paus. Jadi dibawa ke tempat perayaan Ekaristi di daerah Adisucipto di Yogyakarta dan sungguh-sungguh yang diberkati oleh Paus pada saat itu. Kini patung Paus Yohannes Paulus II diletakkan di Kompleks Goa Maria untuk mengenang sosok Paus Yohannes Paulus II yang dikenal humanis dan karismatik dalam upayanya menyatukan dan memperbaharui gereja katolik dunia.